Hei pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya apa kabar sudah lama saya gak nunggul di kutub ya pemirsa karena kemarin sempat drop saya keserangklu badannya gak tau ya drop pokoknya terus ditambah ini mata saya kemarin sakit karena saya lagi beres-beres rumah bersih-bersih rumah biasa itu tugas negara ya saya lagi ngosek tembok gitu ada dikasih klorok kayak gitu pemutih terus si pemutihnya itu kena mata saya jadi mata saya itu merah begitu dan sakit banget perih gitu dan Alhamdulillah sudah 5 hari ya sekarang sudah mulai pulih kembali makanya ini langsung ngosek aduh apa kabar semuanya selamat jam segini aja buat semuanya dan dari Sabang sampai Merauke ya tidak lupa juga saya sapa semuanya kemarin bener-bener drop saya pemirsa jadi kalau lihat video seperti itu atau layar hp itu perih banget makanya lebih baik kan kesehatan nomor 1 gitu makanya saya gak upload video ataupun apa ya bikin video seperti itu ataupun melihat-melihat video kayak gitu jadi pembahasan kali ini menarik sekali ini bagus ya pemirsa kalau ditanam di halaman ini cukup kayak cukup Jepang begitu ya jadi pembahasan kali ini menarik banget ya lebih baik sekarang saat ini jangan dulu pergi ke Hongkong ya pemirsa baik yang ada di Indonesia yang mau traveling I love Hongkong misalkan pengen lihat ke Hongkong gitu ya mau traveling oh lebih baik ditunda dulu jangan dulu berangkat ke Hongkong untuk saat ini tunggu suasananya damai aman tentram dulu kalau untuk mbak-mbak buruh migran Indonesia atau mbak-mbak yang ada di Indonesia misalkan mau proses Hongkong itu gimana ya begitu kan mau proses Hongkong misalkan udah proses terus mau terbang ke sini misalkan ya sudah terbang saja orang itu kan sudah sudah proses kayak gitu loh jadi saya doakan semoga lancar tidak ada apa-apa halangan suatu apapun dan selamat sampai Hongkong dan selamat bekerja tapi saya pengen kasih tau dulu ya jadi biar gak kaget seperti itu kalau kaget kan nanti jantungan copot pingsan jadi bener-bener gak pingsan jadi begini sekarang di Hongkong lagi bener-bener keadaannya lagi ribet banget ya pemirsa akan saya kasih tau nih videonya sedikit saja gambaran semoga tidak kuning dolar saya walaupun kuning ya mau gimana lagi ya karena ini adalah suasana demo di Hongkong nah ini pemirsa ini adalah pendemo Hongkong ya demonstran yang ada di Hongkong mereka berhasil masuk ke gedung parlemen di Hongkong ya ini gedungnya kayak DPR MPR gedung kayak gitu mereka sampai menerobos masuk ke dalam ruangan ada yang duduk-duduk lihat di kursi disitu di tempat duduk para pejabat disini biasanya mengadakan rapat ya pejabat Hongkong dan pejabat Cina biasanya di dalam ruangan ini gedung parlemen ini mereka mengadakan rapat kayak gitu ya rapat-rapat penting dan sama pendemo Hongkong ini mereka berhasil masuk menerobos ke dalam sampai kacanya dirusak lihat ding-ding-ding-dingnya lihat sudah dipilokin dirusak semua bisa dilihat terus apa namanya itu lambang kenegaraan antara negara apa ya Hongkong Cina sama Hongkong juga dirusak dipilokin seperti itu nah ini yang bulat ini ini lambangnya pemirsa lihat piloknya semua sudah dicurat-coret sama pendemo ya namanya juga apa ya demo kayak gitu ya pemirsa pokoknya ricuh banget di Hongkong benar-benar ricuh kurang lebih seperti itu kejadiannya jadi begini ya karena sekarang makin tidak kondusif keadaannya di Hongkong sampai-sampai militer militer Cina itu dikirim ke Hongkong untuk membantu kepolisian Hongkong menghadapi demonstrasi karena benar-benar ini benar-benar sudah rusuh banget jadi kalau pendemo itu ya pakaiannya kan memakai pakaian hitam kalau di Hongkong begitu pakaian pendemo itu adalah pakaiannya hitam hitam tapi ada suatu gerombolan lagi kayak gangster kayak gitu ya jadi mereka itu kayak gengs begitu banyak sekali gangster kayak gitu ya pemirsa gerombolan kayak gitu mereka memakai baju putih warna putih dan mereka itu menghadang pendemo gitu ya jadi pendemo sama gangster itu bentro pemirsa jadi si gangster itu sengaja sengaja menyerbu atau memukuli yang demo seperti itu makanya untuk para buruh migran Indonesia yang ada di Hongkong hari libur minggu besok diusahakan jangan memakai baju warna hitam ataupun warna putih hindari ya gak apa-apa ya kita sementara pakai baju warna merah atau pink atau biru atau apalah gitu yang warna-warni pelangi kalau boleh begitu ya pemirsa atau kalau boleh juga pakai batik gitu ya itu untuk perdamaian nah jadi jadi si kelompok sekarang itu ada kelompok baru ya yang menghadang pendemo jadi dia itu berpakaian putih dan mereka tidak pandang bulu ya pemirsa walaupun itu toko ditutup mereka buka pintunya mereka serbu itu pendemo yang pakai baju hitam itu mereka pukuli sampai banyak yang luka tau enggak jadi walaupun masuk ke dalam MRT kayak gitu ya pemirsa ke dalam kereta dikejar dikejar sama itu orang-orang yang pakai baju putih gerombolan itu gangster itu dikejar pokoknya sampai dapat begitu ini di Hongkong sekarang benar-benar risuh banget benar-benar aduh saya juga selama tinggal di Hongkong baru kali ini mendapati Hongkong seperti ini ya tidak sedamai seperti dulu ya karena Hongkong kan punya julukan negara terdamai lah di dunia kayak gitu ya pemirsa tapi sekarang sepertinya tidak seperti itu ya jadi saya sendiri juga sedih ya melihatnya terus ada lagi yang kemarin nulis status apa berita gitu ya saya baca di facebook kalau sampai 2020 Hongkong tetap tidak aman begitu tetap masih demo-demo seperti ini katanya katanya para BMI mau dipulangkan ke Indonesia yang benar saja semua dipulangkan ke Indonesia aduh kita disini di Hongkong itu banyak sekali loh orangnya ada berapa berapa ribu orang disini di Hongkong pemirsa coba yang bekerja di Hongkong orang Indonesia kalau semisalkan dipulangkan ke Indonesia dari Hongkong semuanya kita mau kerja apa di Indonesia akan semakin banyak pengangguran di Indonesia kecuali dari Indonesia sudah siap disiapin gitu ya lewongan pekerjaan dengan gajinya yang ya yang apa ya yang cukup kayak gitu ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan seperti itu jadi informasinya seperti itu katanya mau dipulangkan ke Indonesia langsung kalau disini suasananya masih tetap ricu seperti ini kayak gitu ya walau alam pemirsa apakah itu cuma nakut-nakutin atau iseng aja itu orang bikin status ya saya gak tahu juga ya pemirsa kalau memang sampai dipulangkan ke Indonesia sejak kita semuanya yang ada di Hongkong waduh waduh tapi saya Alhamdulillah tahun 2020 kayaknya sekarang 19 2020 21 pemirsa saya habis kontrak insyaallah nah itu insyaallah jadi ya saya juga insyaallah langsung pulang ke Indonesia jadi buat semuanya mohon doanya ya sekarang di Hongkong saya mau libur aja takut pemirsa mau ke daerah sana mau ke daerah sini itu saya takut banget saya gak berani jauh-jauh seperti itu karena MRT juga di saat ada demo kayak gitu MRT itu tutup siang sampai sore itu MRT tutup dan demonya itu bukan cuma di satu tempat kalau di Indonesia misalkan demonya di Jakarta doang seperti itu ya pemirsa demonya di Jakarta misalkan seperti itu di gedung depan gedung DPR kayak gitu atau MPR kayak gitu kalau di Indonesia seperti itu tapi kalau di Hongkong hampir tiap daerah pemirsa itu di demo dimana ada gedung parlemen di demo didatangin misalkan kalau Indonesia ya misalkan di Cianyur ada gedung parlemennya ada gedung DPRnya terus nanti Jakarta terus nanti misalkan di Jawa Tengah juga ada kan gedung DPR MPRnya kayak gitu nah itu tiap itu di demo kalau di Hongkong daerah sini daerah sini besok minggu besoknya daerah sana di demo minggu besoknya daerah sana lagi di demo jadi dari Sabang sampai Morauke di Hongkong itu semuanya kena demo pemirsa jadi udah satu bulan lebih ini demo di Hongkong belum beres juga jadi intinya begini kalau yang belum tahu ya kenapa Hongkong sekarang rusuh seperti ini masalahnya apa sih separah ini gitu ya pemirsa jadi begini jadi di Hongkong mau diadakan disahkan ini negara Cina yang memberikannya ingin mengesahkan undang-undang di Hongkong itu jadi undang-undang tersebut itu kan dibuat oleh Cina gitu ya jadi itu berlaku untuk negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Cina kayak gitu jadi itu isinya dari undang-undang tersebut adalah siapapun itu orangnya yang berbuat salah atau mempunyai kasus kriminal atau apapun itu misalkan dia mempunyai masalah di Hongkong ataupun di Makau ataupun di Taiwan ataupun di mana lagi ya Makau Taiwan Korea termasuk enggak ya pemirsa ke Cina pokoknya di Taiwan Hongkong Makau kayak gitu misalkan kita membuat masalah ya di Hongkong contohnya aja ini dulu cak percil tau kan cak percil dulu yang itu yang suka melawak itu cak percil ke Hongkong kan diundang di sini di Hongkong terus dia dapat masalah kan di Hongkong terus dipenjarakan di Hongkong waktu itu terus ditebus sama parto ya kalau enggak salah ditebus sama parto berapa duit itu langsung enggak jadi dipenjara langsung dipulangkan ke Indonesia nah kalau ada masalah seperti itu ya seperti itu dulu kan diadilinya di Hongkong kayak gitu dipenjaranya di Hongkong tapi kalau undang-undang ekstradisi Cina ini undang-undang Cina ini kalau disahkan pemirsa kita yang mempunyai masalah kriminal kayak gitu itu diadilinya di Cina dan dipenjarakannya di Cina bukan di Hongkong walaupun kita membuat masalah di Makau walaupun kita membuat masalah di Cina walaupun kita membuat masalahnya di Taiwan tetap diadilinya di Cina dan dihukum dipenjaranya di Cina nah itu sekarang itu yang bikin rusuh itu demo berkepanjangan itu dari situ awalnya pemirsa karena masyarakat Hongkong sangat menolak sekali undang-undang tersebut disahkan begitu ya kalau menurut kalian apakah kalian setuju undang-undang Cina ini disahkan atau tidak ya pemirsa silahkan komen di bawah ini jadi untuk saat ini jangan dulu pergi ke Cina ya biar eh bukan ke Cina jangan dulu pergi ke Hongkong ya pemirsa atau traveling traveling ke Hongkong kayak gitu karena takut sekali hal-hal yang tidak diinginkan begitu karena sekarang lagi tidak aman tunggu dulu nanti setelah suasananya kondusif terkendali dan mohon doanya buat semuanya semoga kita buruh migran Indonesia kami yang ada di Hongkong tetap bisa bekerja dengan aman damai dan tidak ada halangan suatu apapun ya pemirsa dan doakan semoga Hongkong cepat cepat kondusif kondusif kembali ya satu sama lain bersatu kembali masyarakatnya begitu sama pemerintahannya damai kembali begitu ya pemirsa doanya mohon ya buat semuanya begitu karena kami disini itu sudah merasakan sangat ada rasa takut juga ada ya kalau masalah berkembanjangan kan gimana juga gitu ke depannya kami benar-benar disini juga libur juga tidak tenang ya kayak gitu kadang MRT juga ditutup karena ada demo ini udah lama banget demonya belum berhenti-berhenti juga disini tidak boleh sekarang ngomong sembarangan gini-gini apa Hongkong begini Cina begini tidak boleh ngomong sembarangan tidak boleh kita sekarang sudah diam berdoa begitu dan hati-hati cuma itu ya pemirsa yang satu hal lagi karena Hongkong juga pengen memisahkan diri dari Cina itu udah lama banget seperti itu pemirsa terus masalah ini kenapa diadakan apa ya diajukan undang-undang ini dari Cina ini karena dulu pernah ada kasus ya remaja Hongkong sepasang kekasih itu pergi berlibur ya traveling liburan ke Taiwan disana ada kasus mereka ya saya tidak bisa ucapkan ya karena ini termasuk kasusnya itu kriminal ya pemirsa jadi itu keadilannya kurang nah maka dari itu sehingga mau di di apa yang namanya di dibuat undang-undang ini kayak gitu kalau misalkan kan banyak juga ya pemirsa kayak ustad juga kayak gitu kan banyak juga kan ustad dari Indonesia juga datang ke Hongkong kayak gitu kalau misalkan ada masalah atau apapun itu atau warga kita Indonesia juga ada masalah apapun itu dan harus dipenjara mungkin ya dipenjaranya juga di Cina kalau undang-undang ini disahkan begitu tetapi kemarin itu saya dengar-dengar undang-undangnya itu sudah tidak berlaku atau sudah gugur begitu ya pemirsa Allah karena sudah menyerah juga ya atau orang nomor satu di Hongkong yaitu presiden ya kalau secara kitab karena ini kan Hongkong masih dibawa kekuasaan Cina gitu presidennya Hongkong pun itu ditunjuk oleh presiden Cina gitu kamu harus jadi presiden yaudah di Hongkong tidak ada yang namanya pemilu tidak ada pemirsa makanya masyarakat Hongkong itu pengen banget mereka mengadakan pemilu kayak kita di Indonesia begitu sekarang presiden Hongkongnya juga sudah nyerah ya maksudnya menghadapi semua ini seperti ini itu udah kasihan banget ya pemirsa kalau saya itu nggak bisa apa ya nggak bisa bantu apa-apa lah ya saya cuma bisa ngedoain aja yang terbaik oke buat semuanya terima kasih banyak karena ini kayaknya mau hujan saya nggak bawa payung jadi doakan terus ya kami disini semoga ya damai-damai saja seperti itu yang mau ke Hongkong ditunda dulu jangan dulu pergi ke sini ya nanti tunggu kondusif dulu seperti itu oke semoga sehat selalu buat semuanya oh namanya apa pemirsa hibiscus tiliacus ini nama-nama kimia pemirsa oke sampai jumpa saya mau jalan ke depan sambil olah raga pemirsa sekian dulu terima kasih banyak semangat terus buat semuanya jangan pernah menyerah ya jangan pernah menyerah oke semangat yakin bahwa kita itu akan sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh pemirsa hmm